Intro Oke, halo semua Kita masih pakai masker karena kita di luar ya Jadi tetap harus stay safe Karena Corona belum selesai Masih di Living World Karena sesekali ingin mencoba udara luar Ya, jadi disini enak banget Ini dinamanya Ubud, daerah Living World ya Tempatnya asik Nah, kita hari ini mau ngomongin mengenai Riffing 101 Chapter 2 Di pembelajaran Riffing Nah, nanti akan dibantu dengan PowerPoint Slide Yang nanti akan dikeluarkan Oke, Riffing Class hari ini adalah kita mau ngomongin Memilih produk untuk Riffing di starting aquarium pertama Nah, untuk banyak orang yang langsung di Indonesia tuh Banyak kan suka salah ya Jadi banyak kan kalau orang ngomong Riffing itu Selalu ngomongin langsung skimmer Kadang malah ngomongin langsung ke wave maker Atau langsung ngomongin ke lampu Awal yang sebenarnya penting itu adalah pompa guys ya Jadi pompa Pompa adalah alat pertama yang selalu sudah harus menjadi prioritas pembelian pertama Pemilihan pompa yang baik Itu adalah menggunakan DC pump Karena Laut itu berbahaya ya Kalau misalnya trum ya Karena tingkat massanya yang lebih berat Dan pengantar listrik yang lebih cepat lagi Jadi memastikan untuk safety itu come first ya Anginnya gede Nah Kenapa kita menggunakan DC pump Karena DC itu memastikan untuk Apa namanya Tidak nyetrum Kedua juga biasanya Menggunakan watt yang lebih kecil Sehingga sangat irit listrik Nah Ngitungnya gimana sih Untuk yang namanya Pompa di aquarium air laut Ngitungnya paling simple adalah Pompa itu Berapa liter per jam Dikali total volume aquarium Volume aquarium itu yang banyak salah itu Selalu dihitungnya di main tank ya Ataupun aquarium utama Sebenarnya cara ngitung yang paling benar itu adalah Aquarium Berserta sumnya Jadi contoh misalnya di 1 meter 20 Itu rata-rata di 450 sampai 500 liter Walaupun di atas ini 120 ke 50 Biasanya 300 liter nih Aquarium atas Tapi kalau sama bawah Biasanya 450 sampai 500 liter Nah Beli pompa yang berapa Pompa yang kita sarankan itu 10 kali Dari total volume tank Jadi 5000 liter per jam Kalau nggak ada 5000 Ya mendingan beli 6000 Jadi dengan DC kan kita bisa Ngatur kontrolernya juga Yang beli ada kontrol Bisa atur sampai di bawah Ataupun kalau kebutuhannya lebih Bisa ditaruh atas Sandat LPS tank itu Di 10 kali Kalau misalnya di SPS Bahkan bisa sampai 15 kali Dari main tank Jadi itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan Untuk penggunaan Aquarium atau pemilihan pompa Yang tepat untuk Aquarium reef kalian Kedua Biasa ada produk yang selalu kita pakai Di kita punya setting Yaitu SKIMS Dan DC Mantis Pump Dua-duanya adalah DC Pump Tapi dua-duanya memiliki Kelebihan dan kekurangan Yang berbeda-beda Sekarang kita akan ngomongin Pros dari dua-duanya Oke pros dari SKIMS Pros dari SKIMS itu adalah Extremely low noise Jadi kalau misalnya SKIMS pompa itu Sangat-sangat tidak ada suaranya Sehingga sangat-sangat Silent ataupun Tidak bersuara di aquarium Jadi kita bisa memastikan Pompa itu tidak Benar-benar silent lah Jadi kita bisa menikmati Aquarium bukan suara-suara Pompa habisinya Kedua Kita bisa ngomong Dia adalah soft start up Ataupun dia akan mulai dengan Saat kita nyalakan Dia tidak langsung Berut tinggi Jadi dia pelan-pelan Dia step by step Dia naik-naik-naik Sehingga mencapai titik tertinggi Gunanya adalah Untuk memastikan Umur waktu Skimmer Apa pompa yang lebih panjang Daripada tipe-tipe DC lainnya Terakhir Eh Ketiga Dia memiliki Temperature protection system Jadi saat Dia punya Kepanasan Pompa ini Dia akan Langsung automatically Shut down Pompanya Sehingga Tidak merusak Si pompa Saat dia udah Nyala Cukup lama Oke Dia tuh Low watt sekali Dan dia satu-satunya True DC pump Karena dia punya watt itu Tidak pernah ngefek ya guys Jadi misalnya DC pump itu ada beberapa Yang kalau misalnya Dia kecil itu Wattnya kecil Tapi kalau digedein itu Wattnya besar Nah skims ini Wattnya sama terus Jadi sangat Bener-bener stabil ya Jadi kalau misalnya Dia kecil Dia ngikut bener-bener Kecil sekali Tapi sangat-sangat stabil gitu loh Pompa nya kalau bisa tinggi pun Misalnya dia bilang 85 watt Ya gak akan jadi 100 watt Ya tetap 85 watt Dia juga ada satu tahun garansi Untuk produk-produk seperti ini Kalau Mantis Pros nya adalah Mantis itu memiliki High pressure pump Jadi dia punya pompa itu Tendangannya jauh lebih kuat Biasanya Kedua bodinya itu Biasa lebih kecil Karena badannya itu Sangat-sangat simple Dengan built-in quality Yang sangat-sangat baik Dia aja fiternya beberapa Gak seperti skims Yang cuma fit pump Dan besar kecil Mantis memiliki berapa fitter Mantis memiliki fitter Seperti pulsing Jadi dia bisa nge-pulse Kayak wave maker Kedua dia bisa dibikin fit 10 menit 20 menit Bahkan 30 menit Jadi pengaturannya seperti itu Kontrolernya sendiri memiliki Heatsink yang sangat-sangat besar Jadi kalau kita dibalik kontroler si Mantis itu Dia memiliki heatsink Ataupun aluminium Heatsinknya itu besar sekali Sehingga memastikan controller itu Dalam kondisi dingin terus-terusan Sehingga tidak mudah rusak Touchscreen Dan yang terakhir adalah Dia Mantis memiliki 2 tahun garansi Garansi Nah kita mau tekankan lagi Namanya garansi ya Garansi itu limited garansi ya guys Garansi itu kalau misalnya produk itu Rusak secara manufacture problem Tidak misalnya kita kemasukan Krikil Pecah impeller itu digaransi Enggak juga Karena itu keteledoran dari si pemakai Kedua misalnya Oh pumpasolnya kok jadi lambat ya Lama-lama Nah ini kurangnya dimaintain Karena setiap alat-alat listrik Wajib dibersihkan Waktu ke waktu Karena sum itu biasanya agak kotor Jadi harus benar-benar dibereskan Dan dicuci Dan dirapikan Apalagi kalau ada coraline alga gitu loh Jadi kalau misalnya Karena kita gak bisa maintain Habis itu rusak Ya bukan kesalahan manufacture juga kan guys Jadi kalian harus tahu bagaimana cara Menggunakan produk ini Dan mendapatkan garansi yang memang Sebaik-baiknya Tapi intinya kalau misalnya kerusakan Secara tidak natural Ataupun tak rusak Karena memang padahal Sudah dibersihkan Sudah selalu dimaintain Tidak termasuk rikil Itu akan selalu diganti oleh Jabarif Kedua Setelah pompa Pasti masuk ke pemilihan protein skimmer Pemilihan protein skimmer itu Mengikutin apa Volumenya Jadi aquarium itu Volumenya 500 liter Jadi kita akan cari Apa dia punya Aquarium Apa skimmer seperti apa Bio load Isi aquarium itu nanti akan heavy Atau artinya itu banyak sekali isinya Coralnya banyak Ikannya banyak Medium itu Coralnya sedikit Ikannya juga sedikit Atau light Coralnya standar Ikannya juga sangat-sangat sedikit Nah Bio load itu akan Menggantikan posisi skimmer Jadi kebutuhan skimmer Oh Saya butuh dua kali lipat Kalau bio loadnya banyak Mungkin kalian bisa membutuhkan Sampai dua kali lipat Kalau bio loadnya standar Medium Ya mungkin yang sama Seribu Ya seribu liter juga Jadi kapasitas ini sangat-sangat tergantung Dari penggunakan kita Isi dan isi dari aquarium sendiri Ketiga Yang paling penting itu budget guys Intinya adalah Tidak semua barang itu Harus beli yang mahal sekali Yang paling penting Memang kita siap untuk membelinya Dengan budget yang kita Dan kita cari yang the best For the option Dengan budget yang kita Jangan maksa juga Bukan berarti barang Kayak misalnya kita mampu Satu juta setengah Kita belinya tiga juta Empat juta Lima juta Enggak juga sih Enggak seperti itu Jadi rata-rata mengikuti budget Yang kalian butuhkan Habis itu juga yang terakhir itu Yang paling penting adalah Ruang sumnya Karena ruangannya itu Memastikan untuk membeli Body ataupun body skimmer Dengan footprint yang lebih baik Jadi misalnya Bodynya cuma 20 cm Jangan beli skimmer yang gede Karena footprintnya gak masuk Nanti harus pecahin kaca lagi Jadi footprint itu penting Untuk mencari tahu Kebutuhan si Skimmernya Karena footprintnya kecil Kita beli yang footprintnya kecil Jadi gak bolak-balik lah Oke nah kita masuk lagi ke Recommendation skimmer Recommendation skimmer itu Kita bagi beberapa ya Jadi ada budget Best value Best feature Durability Dan user friendly Budget Kita merekomendasi Bubble Magus Tipe C series Kenapa? Karena menurut saya Budgetnya juga relatifly murah Bergaransi Dan cukup bisa dipakai Untuk pemula Karena range-nya dia Dari 1 jutaan guys Jadi untuk 500 liter Bisa sampai 1 jutaan berapa Ataupun 1 juta 500 Untuk 300 liter ke bawah Jadi tipe aquarium 90 cm Bisa mencoba Menggunakan Budget seperti Bubble Magus C 3,5 Di best value Kita masuk di Skims monster series Seperti SN127 Atau 47 167 Ataupun Mantis New Tornado Skimmer Kenapa kita bilang Best value? Karena Untuk cari Skimmer Dengan adanya controller Dan semua bisa dirapikan Dengan built-in quality Yang baik Itu rada-ada Agak susah Jadi untuk cari Fit pump apa Kita merekomendasi Kalau bisa mencari Yang ada fiturnya Dan value-nya cukup murah Itu kita cari Di Skims monster line Ataupun di Mantis Tornado series Untuk di Best feature Best feature itu artinya Benar-benar produk Dengan feature yang banyak Dan disini kita masuk Di Max Pack Aero Aqua Karena Aero Aqua Ada dua ya Ada jump series Yang buat kecilnya Dan ada yang Aero Aqua Duo Yang besar Kenapa? Karena Kita masuk ini Jadi best feature Karena Di Aero Aqua itu Kalian sudah mendapatkan Semacam probe Di atasnya Jadi saat airnya itu Meledak Di skimmer Dan terisi penuh Di cupnya Skimmer ini langsung Pasang otomatik Shutdown Pompanya Dua Dia memiliki Dua pompa Jadi hasil Bui-nya itu Sangat-sangat kuat Dan dia punya Footprint lumayan besar Sehingga saat kita Kontrol itu juga Sangat-sangat simple Atas bawah Dia juga punya Kontroller juga Yang mengatur Besar-kecilnya Dan feeding Yang bisa kita atur Untuk si skimmer tersebut Jadi best feature ini Aku rasa benar-benar Jatuh di Max Pack Karena dia juga salah satu Yang jam ini Barusan masuk award Di top 2020 Top 10 new upcoming product By Rift Builder Durability Untuk pompa Durability selalu jerman Jadi kalau menurut aku Durability itu selalu jatuh Di kayak Deltek Karena Barang ini Mempunyai kekuatan Yang sangat-sangat panjang Easy to use Dan Punya shelf life Yang sangat-sangat tinggi Jadi kalau aku rasa Deltek itu benar-benar Menurut aku Salah satu produk Dengan high grid Karena yang dia punya AC pump itu Masih menggunakan Pompa jerman AquaB Namanya Jadi sangat-sangat Bagus untuk digunakan Untuk tipe-tipe River Yang dengan high level Ataupun orang yang Pengen mencari Durabilitas produk Yang waktunya cukup panjang User friendly Kita cari Yang namanya Yang kalau di user friendly Kita ngomong Yang kita rekomendasi adalah Red Sea Protein Skimmer Red Sea Protein Skimmer ini Menurut aku Baru ya Jadi Red Sea SK ini Mempunyai pompa Yang sangat-sangat bagus Dia menggunakan C-Pump Terus dia mempunyai Selang yang cukup Relatively panjang Sehingga easy to maintain Selain itu Dia juga mempunyai Rubber band di bawah Yang buat memastikan Getaran itu Sangat-sangat minimal Sehingga performasi Skimmer ini juga Nggak susah Dan dia satu-satunya Produk yang udah ada Build in buat Puterannya Jadi di atas itu Ada cleaner cup ya Kita bilangnya bisa diputer Yang bisa buat nge-clean Sehingga kita bisa melihat Si Protein Skimmer ini Sekarang di level mana Kadang-kadang yang susah kan Ngeliatin Skimmer itu Di level berapa Mana sih ini Sebenarnya Skimmer ada di necknya Atau di bodynya Jadi Mastikan dry sama wetnya Sangat-sangat simple Di si Red Sea Skimmer ini Jadi Apa Saya rasa benar-benar cocok banget Dipake Dan dinominate Sebagai salah satu Best feature Apa namanya Skimmer Yang ready Di Java Lift Store Oke yang terakhir Kita mau ngomongin Mengenai Wavemaker Guys ya Jadi di Wavemaker itu Adalah salah satu barang Yang penting sekali Digunakan Kenapa Karena Wavemaker itu Membantu menambahkan flow Baik random Maupun non-random flow Lurus Random yang dipakai Dengan kebutuhan Si coral yang bermacam-macam Seperti SPS Yang butuh banyak random flow Atau LPS Yang membutuhkan cepat Dan areanya lebih wide Banyak banget yang dibutuhkan Dan membersihkan detritus Ataupun debris Orang Indonesia Bilangnya mungkin kotoran Di aquarium Healthy flow Sama dengan Healthy aquarium Jadi flow rate ini Satu hal yang penting Di aquarium laut kalian Jadi Wavemaker itu Penting banget digunakan Kedua yang selalu ditanyakan Sama orang adalah Bagaimana cara Pemasangan Wavemaker Yang baik sebenarnya Nah kita akan Merekomendasi Dengan cara kita Karena biasanya kan Di Indonesia tuh Merak itu agak beda Di luar negeri Misalnya di luar negeri Jadi di Amerika Lebih laku Tipe gyre dan vortex Di Indonesia Lebih laku Di jebau Ataupun skims Jadi kita akan Lebih ngomongin Mengenai cara Pemasangan di skimsnya Oke Semua tipe itu Berbeda-beda Karena tergantung Dari besarnya Si aquarium ya Tapi dengan Standar tank Di Indonesia tuh Tipenya 1 meter 20 Kali 50 Dengan tinggi 50 cm Kita selalu mencoba Untuk ngatur itu Kurang lebih sekitar 15 cm 14 sampai 15 cm Dari atas Aquarium bibirnya Dipasang wavemakernya Dua begini Wavemaker itu Yang digunakan Biasa tuh di Kanan dan kiri Di 1 meter 20 Dengan flow rate Yang kurang lebih Kita ngomong Kalau di 300 liter Di atas itu Di 18.000 liter Jadi biasa Disini 9.000 Disini 9.000 Untuk ketengah-tengah Jadi kurang lebih Di 18.000 LPH Penaruhan wavemaker ini Juga sangat penting Dengan tipe scaping Yang dilakukan Karena banyak yang salah adalah Penaruhan koral yang buruk Penempatannya juga bisa Membuat Koral tersebut Juga mati Jadi penempatan koral yang baik Itu penting ya guys Jadi Gak semua Koral itu harus disemburin Wavemaker Mati juga bro Jadi Kayak SPS contoh Dia butuh flow yang kuat Tapi random sebenarnya Gak ditabrak terus juga Mati juga koralnya Ya kan Jadi Cara penempatan itu Sangat-sangat penting Sehingga memudahkan Koral itu untuk Berfotosintesis Ataupun hidup Dengan caranya dia Jadi untuk membantu Buang debrisnya Juga sangat-sangat penting Seperti tadi yang kita ngomong Besar wavemaker Nah kita langsung masuk Ke rekomendasi wavemaker Di rekomendasi ini Kita ngomongin Pertama yang di budget Di budget itu Kita rekomendasi Di Jebau SOW Dan selalu beli di Java Rift Karena kita memastikan Untuk 3 bulan Garansinya Jebau SOW itu adalah Tipe Udah Ada night mode nya Dan dia juga Sudah sign wave Sehingga sangat memastikan Untuk perpanjangan Apa namanya Kebutuhannya Ataupun Everlasting Dari produknya Harganya juga relatif Sangat-sangat terjangkau Sehingga bisa dibeli Dari semua tipe kalangan masyarakat Sudah berikut controller Yang bisa dimainkan Dengan beberapa mode Dan sangat-sangat Simple To use Kedua Best value Kita ngomong di Skims Super Silent Jadi yang belum tau Skims Skims ada 3 tipe Yaitu SS6 SS9 Dan SS18 Dengan beberapa tipe Dengan wave yang sangat-sangat besar Dengan harga yang masih Sangat terjangkau Dengan garansi Up to 1 tahun garansi Ketiga Kita ngomong Best feature Best feature ini Kalau aku selalu Rebeer Mekomen tipe Jair Karena Jair itu kayak Di Max Pack Jair Cross flow nya Jebau Atau Tipenya Red C Kenapa kita rekomen Di Jair Ataupun di Wavemaker Red C Karena dua-duanya ini Bergaransi yang sangat-sangat Simple untuk diganti Tanpa terlalu banyak Basah-basi Dengan harganya yang cukup tinggi Dan relatif Sangat durable Sampai 4-5 tahun Penggunakan bahkan 6 tahun Barang ini bisa sangat-sangat Digunakan untuk Masa yang sangat-sangat panjang Dan tipe Jair itu Dia kan kotak Begini nih Jadi nembaknya Begini nih Flow nya nih Jadi flow nya tuh Sangat-sangat Tare ya Jadi bisa dipakai Begini Bisa dipakai Lurus Begini Jadi wavemaker nya Sangat overall Dan create random flow Yang sangat-sangat Kuat Dipakai Jadi Bisa menggunakan Tipe Satu lagi Max Pack Jair Ada tipe jam nya Ataupun yang mahal nya Yaitu Jair series Eh Jair series ya XF series ya Sorry Dan Red Sea Reef Wave Ada dua tipe 25 Dan tipe 45 Budget features Kita masukkan di Max Pack Jam Karena Max Pack Jam series itu Udah mendapatkan Hasil yang bagus Tapi gak bisa di Wi-Fi Kayak dia punya Yang level lebih tinggi Seperti si Max Pack Jair ya Yang XF series Tapi dia udah mendapatkan Feature yang kurang lebih Sama dengan Max Pack Jair Atau XF Jadi kalian bisa mencoba Dengan garansi yang cukup Relatif di panjang Max Pack Jam ini adalah Jadi favorit Untuk kalangan baru Dan masuk di dalam 2019 Reef Builder Choice Untuk Apa Wavemaker kalian Di high end series Kita ada EcoTech Vortech MP MP series Jadi Vortech ini Cuman terkenal Karena sifatnya Sangat-sangat Sleek design ya Jadi dia satu-satunya Produk yang punya Magnet di belakang Dan depannya itu Dia punya puterannya Jadi dia ada kabel Di dalamnya Wave nya juga Relatif Sangat-sangat bagus Karena dia juga Lumayan Muternya Lumayan tinggi Dan Selain Sleek Dia juga punya Multi Function Jadi banyak Tipo yang bisa dipakai Di Vortech series ini Dan cukup dipakai Dari banyak High end river Juga di Amerika Maupun di Indonesia Jadi Ini adalah salah satu Seleksi dari Wavemaker yang kita Coba rekomendasi Dan hari ini Kita tutup Kelas kita Di pemilihan barang Next chapter Kita ngomongin Akan di chiller Di lampu Dan rumah bakteri Yang bagus Untuk kalian Dan chapter 3 Akan langsung masuk Di nutrient control Seperti nitrat Pospat Dan lumut Yang seperti kalian Sangat-sangat suka Dan bagaimana Cara penanganannya Kembali lagi di Java Rift Class Thank you so much Kalau misalnya ada Question Ada question Atau pertanyaan Bisa langsung di komen kita Nanti kita coba Jawab juga Untuk beberapa komennya Kalau bisa Tetap menyesuaikan Dengan video yang kita pasang Karena kadang komennya Itu mau bertanyakan Hal yang masih Belum dibahas Jadi kalau kalian meminta Pertanyaan apapun Bisa langsung komen Di bawah sini Thank you so much For watching our video Don't forget to Comment, like, and subscribe Datang juga ke kita punya Pameran di Living World Of Sutra Thank you, thank you And have you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!